Intro Nah kembali di Sapa Indonesia Siang, saudara upaya vaksinasi polio kepada anak-anak terus digencarkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di Sukoharjo, Jawa Tengah, jemput bola dilakukan petugas imunisasi kecamatan Polokarto ke sejumlah warga yang memiliki anak untuk diimunisasi. Hal yang sama juga dilakukan Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk memvaksinasi polio kepada anak-anak usia 0 hingga 7 tahun. Aksi jemput bola imunisasi polio yang dilakukan petugas imunisasi dari Puskesmas Polokarto bersama pemerintah kecamatan Polokarto dan TNI Polri dilakukan di Desa Bakalan, kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Petugas secara bersama-sama mendatangi rumah warga. Selain imunisasi polio, petugas juga memberikan edukasi soal imunisasi polio. Data dari Puskesmas Polokarto di Kecamatan Polokarto tercatat sudah 257 sasaran. Menurut Puskesmas Polokarto, jemput bola vaksinasi polio dilakukan untuk menyukseskan pekan imunisasi polio yang dilakukan secara serentak di Jawa Tengah. Perlu adanya jemput bola karena terdapat puluhan sasaran di desa yang tidak hadir saat penjadwalan vaksinasi polio. Kita sudah memilihkan ambulansi pesmas untuk menjemput bola, menjemput sasaran. Yang kedua memang ada penolakan, beberapa penolakan. Kami berbicara sama dengan musbika untuk imunisasi sasaran agar mau diimunisasi polio ini. Alhamdulillah pada hari ini di Mbak Kalen sendiri sudah ada 48 sasaran yang mau diimunisasi dan untuk di Kecamatan Polokarto sendiri sudah sampai 230 sasaran. Dan ini akan ditambah lagi karena sisi yang masih akan tetap kita lakukan. Dinas Kesehatan Kota Semarang terus berupaya memberikan imunisasi polio kepada anak-anak berusia 0 hingga 7 tahun. Sebanyak 112.176 anak-anak telah mendapatkan imunisasi polio. Dinas Kesehatan Kota Semarang menargetkan 202.956 anak berusia 0 hingga 7 tahun mengikuti imunisasi polio. Gerakan supekan imunisasi nasional PIN Polio dilakukan dalam rangka pencegahan lumpuh layu pada anak-anak. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang terus berupaya memberikan imunisasi polio dengan menyasar ke 177 kerurahan di Kota Semarang termasuk melalui poskesmas, serta jemput bola, ke sekolah, dan pos pelayanan terpadu posyandu. Hari ini kita ke hari keempat ya, dari 200-2.956 anak. Nah, sore ini kita sudah dapat sekitar 55,3 persen. Mudah-mudahan memang kita ini setiap hari ini sebetulnya kalau target dari bus datin itu, itu di angka 2002 tadi itu teman-teman harus bisa mendapatkan masing-masing poskesmas itu sekitar 14,3 persen. Dan di hari keempat ini, seperti yang tadi saya sampaikan, mendapatkan sekitar 55,3 persen. Data dari Dinas Kesehatan Jawa Tengah hingga Kamis 18 Januari 2024 untuk capaian subpekan imunisasi nasional PIN Polio di Jawa Tengah menyentuh angka 56,6 persen. Untuk mencapai herd immunity, capaian imunisasi harus menyentuh 95 persen. Dinas Kesehatan Jawa Tengah terus mendorong agar anak-anak mendapatkan imunisasi polio. Tim Liputan Kompas TV, Jawa Tengah